Intro I smell Content Setelah sekian lama saya berehat Akhirnya saya kembali sudah untuk Mengejar siapa-siapa mangsa Yang telah membuat masalah di social media Dan hari ini saya terhidu Dan ada orang balik-balik Pergi DM saya di Facebook Di mana mereka send ada satu link Yang berjudul Kak Long 7-11 Saya pun hairan lah Eh link apakah ini yang mereka send And plus lagi-lagi saya langsung tidak update Apapun yang sedang berlaku di social media sekarang And then saya pun buat research lah Lepas tu Apa yang saya jumpa Sangat mengejutkan Perempuan apakah sebeginya I'm sorry guys Anyway Hey guys it's me Alvin We're back with Another video Saya tak tau lah kalau saya punya video ini gelap ke apa Sebab sekarang jam menunjukkan 7.57 Almost 8 malam Ya saya shoot malam je Sebab kalau pagi saya tidak free Tapi it's okay Saya still akan membuat konten Untuk kamu yang di luar sana Okay Anyway So in today's video saya akan react dengan video-video Dari link yang kamu send di Facebook tu Yang kamu tag saya Di mana ada satu perempuan ni Ataupun digelar sebagai Kak Long Dia berada di 7E Di mana dia punya anak tu Kena tuduh mencuri Dan terus dia marah-marah lah Di cashier tu Yang Dia bising-bising So Ini video saya ada tengok juga hari tu Time yang dia viral Tapi since Saya baru start Buat video balik kan Jadi macam But it's okay Kita akan react bersama Tengok sedikit saja Dan kita tengok video-video yang lain Mana tau ada kamu yang di luar sana tu Belum tengok lagi dia punya video kan So Without further ado Kita akan tengok Bersama-sama So Jom Bro Guys Look at that kid Bukan apalah Tapi Sekurang-kurangnya Pengajaran untuk Customer-customer lain Mari di kedai ni Supaya awak tidak tuduh Anak saya Saya dah ajar dengan orang ringgit Tapi Kalau kita ada Marwah Kita ada Marwah Kita akan pertahankan Marwah Musniak Kamu tak ada anak Kamu tak ada anak Bagaimana pasal Kamu kalumok Kamu balik Bagaimana Anak aku gak mau Share guys Share Share Aku Aku Tak tahulah Saya Kalau bagi saya lah Ini kita serius lah guys Kita heart to heart Saya pun tak tahu macam mana mau cakap Tapi yang Saya betul-betul Tidak suka lah Saya betul-betul benci dengan orang yang Apa-apa semua benda kan Mesti mau rakam Satu Dan kedua Mesti mau live Segala benda pun Mau post di social media Saya tak tahu kenapa Saya tak tahu Sometimes Apa poin Diorang Untuk buat live Mau rakam video Segala semua Dan terus mau post di Social media Diorang Saya tak tahu Apa objektif Diorang Untuk dapat dari Netizen Dan sama yang kedua Dari apa yang saya nampak Dia punya anak Dia betul-betul ikut Dari perangai Dia punya Ibu Dia Hempas-hempas barang Di kedai Kalau betul Kamu tidak mencuri Ataupun Kamu ada mencuri pun Dengan menghempasnya barang Yang bukan hak milik Anda Dan lagi-lagi Itu tempat Bukan kamu punya It's still Tidak tahu Dan yang ketiga Mana mas Mana ke mas anda Dia kata Kamu buka CCTV Kamu tengok dia Sama Kamu tuduk dia Nak Kutip balik Barang-barang Bukan aku buat Anak aku buat Sebab Sebab dia Dia Ikut aku Kijua hari ini Tak duk duit Dia akan Minta dengar kau Dia takkan Juri Siapa Siapa Saksi Budak-budak Pasal malang Diorang tahu Ya saya tahu Saya sama Tengok Tengok Anak Akak Beli Selepi Dia beli Dengan duit Satu Kedua Sabuk Tengok saya cerita dulu Jangan salah Kamu aku tak buat hati Kamu Kak Dengok cerita saya dulu Lagi Viu aku tengok hari Kamu nak suruh Kak aku nak suruh Tak apalah Kamu minta maaf Saya jaga depan dengan dia Dia nangis hati Kak Sabuk Dia nangis Anak She's annoying As Saya tak tahulah Mana satu yang Belum bersekolah kah Atau Tidak sekolah kah Saya tak tahu Mana satu budak ni Kalau betul-betul Ada Apa Manus Seperti yang kita Diajar di sekolah Kita dengar dulu Seseorang individu Terus siap Bercakapkan Dan barulah kita bercakap Kalau kamu kena tuduh Mencuri Even tu benda Tidak betul kah Ataupun betul But still Selesailah tu benda Secara Chill Relax Tidak apa ya Mau marah-marah Solving things Dengan anger Is not The solution Tapi serious Tidak guna Mau marah-marah Jangan lampau Mau ikut emosi Kalau betul ada Mencuri Tanyalah Bagus-bagus Betulkah Anak saya Mencuri Bolehkah kita tengok CCTV bersama Kita tengok Tub bukti Kan bagus begitu Yang settle Oke saja Dia payah mau marah-marah Saya hairan Kenapa orang mau marah Melainkan Kalau seseorang individu Dia betul-betul Stress the whole day Mungkin Mungkin kita memahami lagi Tapi ini yang Budak pun Annoying Kalau ada di sini Depan Aku nanggi Ya saya tahu Sebab apa saya kabar Dengar cerita dulu Pagi ripok pada poli Aku sanggup Duduk dalam lokat Kalau kita tahu Aku gini Aku penat Aku cari rezeki Anak aku Nak akan curi Orang Ada anak Ada anak Apa pasang anda Kalau orang tuduh Anak anda mencuri Mencuri Saya dah ajak Anak saya curi Kak Kak Saya dah perlu Nak buat gini Tapi saya nak ajak Supaya Kak Jangan tuduh Anak-anak orang lain Huk main di service level Siapa Huk bunyi ke Kak 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 Tengok Okey Mujita Huk bunyi Mudah 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 Hei 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 Baru berapa minit 3 minit Tch Guys saya tak boleh Dengar Be Hei Itu Budak Annoying Mama dia pun Annoying Dia betul-betul Tidak pandai Mau Kasih Habis dulu Keisha Bercakap Kalau boleh Dia mau Yang Kalau macam Dinding sempit Sudah begini Sana aja Dia mau masuk Tengoklah Badan Saya Please Please Jangan cancel Saya Saya betul-betul Barang Habislah Confirmlah Terkeluarlah Video Minta maaf Memandangkan Baru 3 minit Kita fast forward Pegi yang 30 saat Terakhir Ataupun 1 minit Terakhir 4 30 Lah Tapi Saya nak tahu Saya nak tahu Cerita kawang Siapa duduk Siapa duduk Siapa duduk Siapa duduk Aku ajo Aku memang Gila Tapi Ya Dia Deserve The He Deserve The slap Oke Itu lawak Tapi ya He deserve The slap Saya nak tahu Situ Siapa Jawab Siapa Dek Siapa Dek Dia dah curi Kak Tapi Sekarang ni Dia balik Dengan Nangis Selok Dia kata Mereka Yang Sebenarnya Situ Budak Kenapa Kesian Juga Sebab Sudah kurang Ajar Begitu Didepan Orang Sebab Kalau Kalau kami time budak-budak Kalau kurang ajar depan orang Kalau memperontak begitu di kedai Memang di rumah Antara tali pinggang Atau penyapu ke apa Nah ready lah Please lah Didik lah anak kamu Semua benda bermulakan dari rumah Macam mana kamu besarkan kamu punya anak Macam mana segala-galanya lah Semua bermula dari rumah Dan juga orang sekeliling kamu lah Dengan kamu punya circle of friends yang kamu jumpa So pilih lah kawan yang baik juga Tapi itulah Semua bermula dari ibu bapak Bermula dari rumah Ku kira Kau rumah Anyway selepas apa yang terjadi Yang di 7E itu Dia macam minta maaf Tidak silap saya Ataupun dia macam ada buat masalah lagi Tapi di GFC Saya pun tidak tahu apa masalah dia Tapi dia buat live sekali lagi Saya tidak tahu Saya tidak faham Kenapa orang mau buat live Makan Dia bolehkah makan normal Secara normalnya berdiri Eh duduk Makan Swap Balik Bayarlah dulu Tapi itulah Ini link yang kamu send saya Dimana dia makan KFC lah Dan terus dia start marah-marah Tapi sebelum itu Di sini kita ada Makanan yang manis Sebab Kita tengok video yang bikin panas kan So ini kemanisan Membuat kita Hati tenang Jadi Nggak juga saya marah-marah kan Tidak ada Makanan yang manis Badan dia main makan KFC Makan tepi jalan Dia Makan MacD MacD Ya Air batu takdok KFC Takdok babi KFC Tidak ada 30 tahun Saya terbiti Tidak Tidak Wahika beli sudu sana Hairan saya Kalau balik-balik Komplen pasal itu Ini Bagus dia payah makan Bagus makan di kedai Mamak saja kan Paling senang Murah Laju Big Mobis yang sudah dapat KFC Terus anak dia lagi Bagus makan Maggi Bullshit Bullshit Saya takdok duit Saya bukannya orang senang Kaya Saya ada duit 30 tahun Saya tak faham Keluarga Anak dia Lagi yang bising Di belakang Makan pun Mau bising-bising Kenapa ya Perangai begini Gak cakap lah Kok panah hati aku Mari makan KFC tak ada air batu KFC ramlah Ramah Keduk ramah Keduk Orang Awak punya kerja Bukan saya punya kerja Kalau tak ada air batu Tutup dah Tau Bukan Bukan marisin Saya pergi Yang saya bayar Saya memang ada duit Cukup-cukup Jadi Pruya Pak Aku Saya tidak faham Spesies keluarga Sebegini Saya betul-betul Tidak faham Saya makan yang Nina Brownies Sampai hilang Dia punya rasa manis Tapi kan Dia punya komplain Punya komplain Balik-balik Tapi las-las makan Juga Tidak poin Dia mau marah Kalau las-las Dia makan Juga Makanan yang dia beli Saya pun tidak faham Saya Tapi itulah Selepas apa yang berlaku Yang di 7E Sama KFC Terus macam biasalah Netizen terus pergi HANTAM Dia Bagi dia kecaman Yang habis-habisan Dan kamu tegak Apa yang berlaku Yes That's true Kita minta maaf Selepas apa yang kita buat Secara publicly Kita minta maaf Besak begitu lah tuh Lepas sudah buat Silap Di hadapan Halayak Halayak ramai Terus Barulah Mau minta maaf Tapi kalau kamu nampak Video yang dia minta maaf Dia datang Pigi 7E balik Ada berubah juga lah Tuh hati sikit Tengok Kesian juga lah Tengok Sebab dia menangis Dia merayu Semua kan Dengan tuh Kesian tuh Oke lah juga At least dia minta maaf lah Itulah kalau Terlalu ikut emosi Tidak mau berfikir dulu Sebelum apa yang dorang buat Terus Straight Straight away Terus mau marah And then Selepas apa yang telah berlaku Semua sudah diminta maaf Semua kan Terus teka Apalagi yang terjadi Mana sudah tua Dia kena jemput Masuk TV Saya tidak tahu Rancangan apa Oh Dia kena invite Masuk TV Al-Hijrah Saya tidak tahu Untuk apa Tapi dia kena invite Masuk TV lah Untuk Mungkin kena interview kah Tapi Saya tidak faham Kenapa orang Seperti Sebegitu Mau kena invite Masuk PG TV Dan untuk apa Untuk dia bercakap Di dalam tuh Rancangan tersebut Kalau dari saya punya Perspektif lah Kan since Apa-apa benda yang kau buat Yang macam Isu tuh Panaskah Atau apa-apa lah As long as it's Viral Jadi media akan ambil Apa-apa sejak Kesempatan Untuk Tarik kamu Untuk masuk PG Dorang punya rancangan Ataupun bawa kamu pergi Mana-mana Untuk talk about Pasal itu Isu Sebab kenapa Supaya dorang boleh Stay Relevant Macam saya lah Saya buat a reaction Untuk stay relevant Tapi Itulah Whatever happens Happens lah Kita cuma mampu Melihat sejak So apa yang dorang buat Suka hati dorang lah Tapi itulah Macam ada satu video dia lagi Batu viral Macam dia Ada orang jawab dia Macam hina Oke you Tidak silap Saya lah Terus Itulah Macam biasa lah Dia minta maaf lagi Dia buat live Semua itu ini Mana tu Ah ni Kalau Sebenernya Kalau bukan Kalau bukan Tapi kalau Kalau Video Itu mulai Orang lain Kalau Bisa Bola Saya Marah Marah Dia mesti Dia mesti Dia mesti rasa Dia dah Famer Aku dah kata Mugat Sebelum ni Aku Famer Duh Si Sekarang kamu nampakkan Setelah apa yang sudah Berlaku Saya tak tahu lah Dia hina Oke you kah Dia mau apakah Saya pun terfaham Tapi kalau Memang itu benda Sudah kita nampak Dan lagi-lagi Dia sudah Cakap pasal Viral semua itu Then what else to say Let it be Asalkan dia happy Saya pun tidak tahu Setelah apa Mau cakap Tapi Saya rasa Itu sejalah Video untuk hari ini So kita jumpa Di hari yang seterusnya Di video saya Yang seterusnya Saya ada sudah Idea untuk next video Habislah kamu Entertain Teketawa I think that's all For today Hope you guys Enjoy today's video Give this video Thumbs up If you liked it And don't forget To subscribe If you guys are new And as always Stay awesome And Peace Hello 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 Hello